selamat menikmati ini mereka berdua ini luar biasa pasangan duet yang bikin baper setiap mereka membawakan lagu tuh jadi kenapa gitu yang gue suka baper sendiri ya berbicara kemampuan teknik vokalnya Trisna ya antara Nabila dan Tri memang harus diakui mereka punya karakter yang bagus punya timbre suara yang yang memukau yang bisa membius penonton-penontonnya ya terbukti setiap kali mereka manggung itu pasti penontonnya ngeri dan generasi Z generasi-generasi millennial yang nonton bahkan sampai ke generasi old generasi vintage sampai generasi gue juga suka ya bagaimana mereka ini bernyanyi meng-intertain jadi memang mereka ini ada magnet yang sangat kuat yang sepertinya mereka memberikan musik yang memang sedang digemari oleh masyarakat saat ini dengan lagu-lagu yang mereka bawakan dan menariknya gue tuh mendapatkan informasi banyak dari kolom komentar dimana Nabila sendiri ini juga mampu membuat lagu oh that is cool ya kita gak bisa underestimate seseorang ya kita tidak bisa merendahkan seseorang dan gue sangat tidak suka banget gitu kan dengan orang yang suka merendahkan orang lain yang yang ya banyak yang kita dengar ya banyak yang orang merendahkan Tri atau Nabil atau siapapun ya tidak hanya kepada mereka tapi kepada siapapun ya mereka ini punya sesuatu yang kita bisa apa gue sendiri aja apa ya boleh dibilang ngiri juga dengan kemampuan mereka iri dengan pencapaian-pencapaian mereka di usia yang masih sangat belia well ya kembali lagi kita berbicara Nabila ternyata Nabila juga mampu membuat lirik yang yang mungkin masih ada beberapa orang yang belum terinformasikan bahwa Nabila ini bisa bikin lagu loh dan lagunya oh man keren keren-keren gitu kan dan ini salah satu lagu yang kebelum-belum pernah gue dengar dan sudah disiapkan sama tim gue sulit lupakanmu ya sulit lupakanmu atau kalau salah tolong dikoreksi ya ini dia nyanyikan berdua dengan Triso Haka oke kita lihat sama-sama ku tak bisa menepis men bayang-bayangmu di mataku ku tak bisa melupakan masih ada yang bilang tidak suka menurut gue ini adalah apa ya keren loh bagaimana mereka menyanyikan gitu kan dan dapat banget soul-nya dapat banget lirik-liriknya itu kita bisa cerna gitu dan ini karangannya Nabilah ya kalau tidak salah nanti lo kembali lagi koreksi gue kalau gue salah jadi gue tuh kalau bikin video reaction itu selalu one take jadi gue tidak ada edit-edit ya dari mulai gue rekam sampai nanti selesai yaudah itu itu yang jadi omongan gue jadi mohon maaf banget ya khususnya buat teman-teman Trisna kalau ada gue salah penyampaian tapi ya kembali lagi ini kan karangannya Nabilah kan tolong kasih tau gue deh kalau iya itu keren banget bagaimana dia dia tadi di awal penyusunan syair liriknya itu bener-bener apa ya kembali lagi mereka tuh selalu membuat lagu yang apa ya catchy gitu kan baik itu dari nadanya maupun dari lirik-liriknya tidak tidak menggunakan kalimat-kalimat apa istilahnya kalau gue bilang tuh yang terlalu puitis ya atau istilahnya syair model-model klasik gitu kan yang puitis tapi ini ini bener-bener kayak apa ya suara hati aja jadi kayak catatan diary kayak orang nulis di diary lalu itu dijadikan musik jadi ya kayak suara dari hati itu wow keren ini liriknya kenangan manis yang kita berlebih oh begitu saja terisuak aja meresapi ini rasanya merulang masa itu harapan yang kau beri dulu oh bentar terisuak kayak yang dilihat kenapa gue yang baper ya wah tatap-tatapnya kata sayang yang selalu kau ucapkan semakin buatku sulit melupakanmu gue kalau udah apa ya kalau gue jadi tri gue udah gak fokus semangat gitar oke bayang-bayangu di mataku ku tak bisa melupakan kenangan indah nabila 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 diatikan terisuakanya jangan begitu juga sih cunggu nabila diatikan terisuakanya nabila diatikan terisuakanya menurut gue keren dia tahu banget batasan kemampuan vokalnya jadi dia mengatur secara intonasi itu dapat banget dapat banget tidak memaksakan suara yang malah menghancurkan dari nadanya gitu kan jadi bener-bener dia nyanyi itu kayak ya lagi ngomong aja ya lagi ngomong aja gitu tapi di telinganya indah gitu sampai di telinganya kata sayang yang selalu kau ucapkan semakin buatku sulit melupakanmu nabila tuh matanya mengerikan ya kalau sudah melirik itu oh runtuh kayaknya hati itu kalau dilatikan sama nabila bayang-bayangmu di mataku ku tak bisa melupakan kenangan indah bersamamu beri sedikit waktu beri aku kesempatan untuk coba hapus rasa itu rasa yang ku pandang oh berasa di apa ya dibuai kalau dengerin mereka bernyanyi itu kayak kita lagi kayak dibuai oleh suara mereka ini hmm tidak terlalu ekstrim suaranya tapi ramah banget di telinga gitu loh bagaimana mereka mengeksikusi lagu itu tidak pernah berlebihan tapi nyaman banget di telinganya sampai di telinganya itu beri aku kesempatan buah buah ya ini ini So sweet. Sweet banget, sweet banget. Sweet banget, sweet banget. Bagaimana mereka menyanyikan ini. Dan harus diapreciate bagaimana kemampuan seorang Nabila yang mungkin masih banyak orang berpikir dia hanya sebagai artis cover, hanya menyanyikan lagu orang. Tapi ini adalah salah satu lagu ciptaannya dia yang menurut gue luar biasa ya. Dari aransmen, musik, melodinya, sampai dengan syair-syair yang dia buat itu, yang tadi gue bilang ini seperti emang berbicara, semacam isi diari aja. Isi diari atau buku harian yang dinyanyikan gitu kan. Yang akhirnya bisa menjadi sedemikian indah. Dan penggunaannya pun, kalimatnya tidak kalimat-kalimat yang gue bilang tadi, yang klasik gitu kan, yang model-model lirik-lirik tempo dulu gitu kan. Ini bener-bener kata-kata harian yang indah aja gitu kan, yang dikumpulkan dan dinyanyikan. Dan bener-bener gue dapat ya. Jadi, ya kembali lagi kita tidak bisa menjudge seseorang ya, menjudge seseorang seketika itu juga, karena orang itu berproses loh, orang itu berproses, orang itu berkembang, orang itu bisa belajar, orang itu juga bisa melakukan kesalahan pada saat dia belajar. Jadi ya, kita harus hargai itu gitu kan, perkembangannya itu. Dan tidak ada salahnya kita belajar juga dari mereka. Kalau mereka bisa melakukan sesuatu yang menurut kita juga bisa patut untuk dicontoh gitu kan, bagaimana struggle-nya mereka, bagaimana, apa istilahnya, semangatnya, bagaimana eksistensinya, berusaha mempertahankan, bagaimana mereka bertahan di terjang badai kemarin gitu kan, pasti memberikan dampak tentunya ke teman-teman tri ya, tapi mereka tetap, menurut gue mereka tetap solid ya, mereka bersama. Oke. Dari salut buat Triswaka, buat teman-teman tri, juga, apa ya, Triswaka Management ya, tetap berkarya aja, tetap berkarya. Gue sih support ya, gue support, karena bicara musik, kita tidak, kita lihat, tidak, tidak lihat secara, apa ya, tidak harus lihat secara personalnya saja gitu kan, tapi kita melihat dari sisi aspek lainnya, bagaimana kita bisa melihat bahwa musik itu, adalah sebuah karya, gitu kan, sebuah karya seseorang gitu kan, yang kadang-kadang tidak perlu disangkut-pautkan dengan permasalahan pribadinya, gitu kan, tapi karyanya, atau karyanya yang kita nikmati. Jadi, itu yang gue lakukan sekarang, gue adalah penikmat karya-karya hebat, walaupun terkadang mungkin secara personalnya mungkin, tidak sesuai ekspetasi yang gue inginkan, gue misalkan pengen orang itu baik, bersahaja dan lain sebagainya, tapi tidak, tapi lagunya memang bisa dinikmati, kenapa tidak, yang kita hargai dari sisi situnya. Well, that's it buat teman-teman Trisna, kawan-kawan Al Simo, dan kawan-kawan Alipers juga, kalau nonton juga ya, kawan-kawan VOB ini, mereka juga supporter-supporter yang sangat open-minded ya, dari Alipers, dari VOB ya, thank you ever so much, thank you ever so much buat, kawan-kawan Trisna yang juga sudah, men-support Al Simo, yang sudah men-subscribe, thank you banget lah ya, gue tuh gak pernah meminta untuk di-subscribe, tapi kalian begitu baik memberikan subscribe, dan memberikan support, komentar, dan referensi lagu apa yang harus gue reaksi berikutnya, wow, semoga kan kawan Trisna tetap sehat-sehat, tetap dukung idola kalian, dan juga idola lainnya, dan mungkin bisa mendukung juga idola-idola, artis-artis yang ada di channelnya Al Simo ya, well, that's it guys, thank you ever so much again, salam ngeteh, it's a wrap, bungkus, atas teman-sit nahi, tahu muzun dahi, bingkus, bingkus, tutup bingkus, bingkus, bingkus,